Dita Secret Number lagi-lagi menjadi perhatian netizen karena satu-satunya idol asal Indonesia yang berhasil hadir di acara Knowing Brother Korea Selatan. Dita Secret Number menjelaskan tentang wudhu dan sholat di acara Knowing Brother yang mengundang berbagai reaksi netizen. Dita Secret Number dalam sesi acara Knowing Brother menjelaskan tentang wudhu dan sholat saat diberi kuis akal sehat. Ia menjadi salah satu idol asal Indonesia yang dikenal dan menjadi perhatian karena memperkenalkan budaya Indonesia di Korea Selatan. Dita Secret Number dengan bangga selalu menyelipkan budaya Indonesia setiap kali diundang ke acara-acara di Korea Selatan. Dalam acara Knowing Brother, Dita Secret Number ternyata tidak hanya memperkenalkan tarian Bali tetapi budaya Indonesia lainnya juga. Salah satu sesi di acara Knowing Brother para idol yang menjadi bintang tamu diberi pertanyaan atau kuis tentang akal sehat. Kuis akal sehat tersebut berhubungan dengan salam kepada tamu atau seseorang yang baru ditemui dengan pertanyaan apakah kamu sudah mandi. Dalam sesi tersebut, Dita Secret Number menyelipkan dan menghubungkan dengan kebiasaan orang Indonesia sebagai negara mayoritas Islam. Dita dengan pandai menjelaskan orang Indonesia yang membersihkan diri dengan melakukan wudhu sebelum sholat. Hal itu menjadi kebiasaan mereka sebagai umat Islam dan hal itu tentu membuat bangga bagi para netizen Indonesia. Apalagi diketahui bahwa Dita Secret Number tidak beragama Islam namun sangat paham sehingga dinilai memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang Indonesia. Dita benar-benar menjadi cerminan sebagai bangsa Indonesia dengan pengetahuan luasnya tentang segala yang berhubungan dengan negaranya. Netizen ramai memberikan pujian kepada Dita Secret Number. Berikut beberapa komentar netizen, Dita public speaking-nya sangat keren dan lancar. Dita benar-benar mempromosikan Indonesia dari segala aspeknya, bangga sekali dengan Dita. Dita kamu keren sekali, padahal kamu non-muslim tapi tahu segalanya. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Sampai jumpa!